Kembali lagi ke dalam dungeon, perubahan tingkat kesulitan dungeon yang sangat tak terduga tersebut sontak membuat Zhou Tai dan yang lainnya sangat terkejut. Ekspresi wajah mereka seketika langsung menjadi pucat saat menyaksikan peningkatan dungeon yang terjadi di hadapan mereka. Mereka sungguh tak bisa mempercayai bahwa tingkat kesulitan sebuah dungeon bisa meningkat hingga seperti ini. Dan kemudian terlihat sang Black Dragon yang telah mendapatkan peningkatan tersebut, terlihat aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat dan mengintimidasi. Serta terlihat ada perubahan yang terjadi pada tubuhnya, di mana tubuh sang Black Dragon terlihat menjadi semakin besar dan ada beberapa bagian yang terlihat memunculkan tanduk, yang membuatnya nampak menjadi semakin sangat kuat. Dan setelah peningkatan tersebut selesai, terlihat sang Black Dragon yang masih tak percaya bahwa dirinya telah mengalami peningkatan level dungeon. Kemudian sebuah notifikasi seketika langsung muncul di hadapan sang Black Dragon dan mengatakan, mencapai level 100, semua atribut meningkat, membuka starshine level skill baru. Dan setelah mendapat notifikasi tersebut, sang Black Dragon kemudian membuka status Windows-nya, dan di dalam status Windows tersebut terlihat sang Black Dragon yang telah mencapai level 100. Tapi itu masih pada pertumbuhan tahap awal, serta terlihat bahwa sang Black Dragon juga mendapatkan sebuah skill baru yang bernama Spirit Town Purifying Inferno Prison, di mana itu dapat membangun sebuah penjara dengan api hitam yang sangat kuat, serta dapat menghabisi siapapun yang mencoba melawan, dan dapat memberikan 1000% magical damage. Dan setelah melihat informasi yang ada pada status Windows-nya, di dalam hatinya sang Black Dragon kemudian berkata, seluruh statku naik secara signifikan dan mendapatkan skill baru, dan skill ini bahkan bisa membuat orang tidak bisa bangkit lagi, di era di mana kau tidak akan tewas kecuali levelmu di-reset. Skill ini seperti sebuah cheat. Kemudian sang Black Dragon pun bertanya kepada sistem tentang apa yang baru saja terjadi, dan sistem pun kemudian mengatakan, bahwa karena sang Black Dragon telah mendapatkan item kunci Dragon Slayer Heart, membuat persyaratan untuk melakukan peningkatan telah tercapai. Setelah mendengar hal tersebut, di dalam hatinya sang Black Dragon kemudian berkata, Dragon Slayer Heart, mungkinkah, apakah naga ini berada di tingkat kekuatan Starshine sejak awal, tapi karena keberadaan Dragon Slayer Heart, mengekang naga hitam dan menyebabkan tingkat Dungeon menurun. Dan sekarang dengan menghilangnya Dragon Slayer Heart, kesulitan Dungeon secara alami meningkat, meskipun masih tidak jelas apa maksud dari tahap pertumbuhan awal, namun situasinya sekarang telah berubah. Kemudian perhatian sang Black Dragon teralihkan, karena melihat Liu Qi yang berlari kembali setelah gagal mendapatkan Dragon Slayer Heart, sedangkan Liu Qi yang gagal mendapatkan Dragon Slayer Heart, ia kemudian berkata kepada semua rekan-rekannya, aku sudah mencarinya ke dalam makam, namun aku tidak menemukan Dragon Slayer Heart-nya, apakah aku membuat kesalahan. Tapi di saat Liu Qi melihat ke arah sang Black Dragon, ia menyadari bahwa ada yang berbeda dengan sang Black Dragon, di mana ia kemudian berkata, apakah itu bosnya, bagaimana bisa berakhir seperti ini. Tapi kemudian Liu Qi segera menyadari bahwa benda yang sedang dibawa oleh sang Black Dragon adalah Dragon Slayer Heart. Melihat hal tersebut, Liu Qi kemudian berkata, itu adalah Dragon Slayer Heart, itu ada di tangannya. Kemudian Zoutai yang menyadari bahwa Liu Qi berniat untuk merebut Dragon Slayer Heart dari tangan sang Black Dragon. Dengan panik Zoutai pun berkata kepada Liu Qi, jangan bertindak sendiri, cepatlah kembali, serta di dalam hatinya Zoutai juga berkata, apakah si bodoh ini tidak melihat notifikasi sistemnya. Tapi meski sudah diperingatkan oleh Zoutai, Liu Qi tetap berniat untuk merebut Dragon Slayer Heart dari tangan sang Black Dragon, di mana ia kemudian langsung berlari dengan sangat cepat ke arah sang Black Dragon. Serta ia juga berkata, jangan khawatir, naga bodoh ini tidak akan bisa mengikuti kecepatanku. Tapi sayangnya, setelah Liu Qi mengatakan hal tersebut, seketika terlihat tangan sang Black Dragon yang telah berada tepat di hadapannya, dan seketika sang Black Dragon langsung menepis Liu Qi dan mengantamkannya ke tanah dengan sangat keras, dan seketika itu juga, sebuah notifikasi langsung muncul dan mengatakan, anggota parti Anda, Liu Qi, telah dikalahkan. Melihat hal tersebut, dengan panik Lei San kemudian bertanya kepada Zoutai, Kapten Zou, apa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar pertanyaan dari Lei San tersebut, Zoutai yang juga terlihat nampak kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi sekarang, di dalam hatinya Zoutai kemudian berkata, biasanya untuk menghadapi bos dungeon tingkat starshine membutuhkan tim yang terdiri dari 10 sampai 20 player yang menjadi 5 tim untuk mengalahkannya, tapi dengan anggota yang hanya segini, tidak ada harapan untuk mengalahkannya, dan satu-satunya pilihan adalah. Dan setelah memikirkan hal tersebut, seketika Zoutai pun langsung berbalik badan dan berlari sekuat tenaga, serta ia juga berkata kepada para anak buahnya, kita tidak bisa mengalahkannya, jadi cepat lari, dan hal tersebut sontak membuat para anak buahnya terkejut, serta Zhuangzen pun berkata kepada Zoutai, Kapten Zou, apakah kau berencana untuk lari pada saat seperti ini? Tapi sambil tetap terus berlari, Zoutai kembali berkata, aku tidak sebodoh itu untuk melawannya pada situasi saat ini, sedangkan sang Black Dragon yang melihat keputusan yang diambil oleh para anggota Guild Secret Pavilion, di dalam hatinya sang Black Dragon kemudian berkata, itu adalah keputusan yang bijak, namun, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu lari? Dan dengan seketika, sang Black Dragon pun langsung terbang tinggi, dan melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk mengejar para hunter Guild Secret Pavilion yang telah melarikan diri, sedangkan para hunter Secret Pavilion yang telah berlari cukup jauh, mereka akhirnya menemukan portal keluarnya, melihat pintu portal yang ada di hadapan mereka, Zoutai pun mengatakan kepada para anak buahnya untuk segera keluar, tapi seketika itu juga, Lei-san menyadari bahwa ada sesuatu yang terbang dan melewati mereka, kemudian terlihat sang Black Dragon yang langsung mendarat tepat di hadapan mereka semua, Lei-san yang terkejut melihat kemunculan sang Black Dragon, sontak ia pun berkata, apa, kenapa dia di sini lagi? serta Zhang Kexin kemudian juga berkata, naga ini, dia menutup jalan keluar kita, menyadari bahwa mereka sedang berada dalam situasi yang genting. Zoutai pun segera memberikan instruksi kepada para anak buahnya dengan berkata, kumpulkan semua buff pertahanan, kerahkan semua kekuatan kita, tidak peduli berapa jumlah kita yang dapat bertahan hidup, itulah yang kita butuhkan. Tapi di saat mereka sedang merencanakan hal tersebut, seketika sang Black Dragon langsung melancarkan sebuah semburan api yang sangat dahsyat, ke arah mereka tanpa peringatan apapun. Sedangkan Zoutai dan yang lainnya yang tak sempat bereaksi terhadap serangan dadakan dari sang Black Dragon, seketika mereka semua langsung dilahap oleh kobaran api yang sangat besar tersebut. Dan beberapa saat kemudian, terlihat Zoutai dan yang lainnya yang masih bisa selamat setelah terkena semburan napas api dari sang Black Dragon, meskipun kondisi mereka semua sekarang terlihat babak belur. Kemudian Zhuangzen pun berkata, kekuatan di level ini terlalu mengerikan, mantra pertahanan terkuatku hancur hanya dengan sekali serangan. Kemudian Zoutai juga berkata, manaku semakin menipis, jika dia menyerang sekali lagi, maka kita pasti akan lenyap. Setelah Zoutai merasa bahwa mereka pasti akan kalah, Zoutai pun kembali berkata, semuanya, taruh semua barang berharga kalian ke dalam Infinite Ring untuk mencegah kerugian, kita sudah tidak ada harapan lagi. Kemudian terlihat Master Chen yang juga berhasil selamat dari semburan api sang Black Dragon, terlihat Master Chen sedang mengaktifkan salah satu skillnya, di mana terlihat awan-awan hijau mulai berkumpul di sekelilingnya, serta terlihat sebuah siluet yang tampak menyeramkan muncul di belakang Master Chen, kemudian dengan perasaan tak percaya pada apa yang sedang terjadi sekarang ini, Master Chen kemudian berkata, ini mustahil, aku tidak akan menyerah, aku sudah mengalahkanmu beberapa kali sebelumnya, aku sudah mengetahui seluruh kemampuanmu, bahkan jika kau sudah mencapai level Starshine, aku tetap bisa mengalahkanmu sekali lagi. Kemudian, Master Chen seketika langsung mengangkat kedua tangannya, yang membuat penutup kepalanya terbuka, dan terlihat ekspresi Master Chen yang justru tersenyum setelah menerima serangan dari sang Black Dragon, serta Master Chen pun kemudian mulai membacakan sebuah mantra, wahai jiwa-jiwa yang bersemayam di sungai dalam waktu yang panjang. Gunakanlah kekuatanku untuk menghancurkan penghalang antara kematian dan kehidupan, dan biarkan keberadaanmu muncul kembali di dunia. Dan seketika, Master Chen langsung mengaktifkan skill Cloud Water Legion miliknya, di mana skill tersebut dapat memanggil seluruh Andit di medan pertempuran, dan tidak memiliki batas durasi, namun akan menguras mana dan health sang Summoner. Dan di saat Master Chen mengaktifkan skillnya tersebut, seketika terlihat seluruh area di sekitarnya langsung dipenuhi oleh pasukan Andit yang telah Yasumen, kemudian Master Chen pun segera memerintahkan semua Anditnya untuk menyerang sang Black Dragon, dan dengan segera semua Anditnya pun langsung menerjang ke arah sang Black Dragon. Sedangkan sang Black Dragon yang melihat para Andit yang berlarian ke arahnya, ia segera mengayunkan ekornya ke arah gerombolan Andit yang menerjang ke arahnya, yang seketika langsung mengalahkan mereka semua. Tapi kemudian terlihat sang Bone Dragon yang langsung menembakkan semburan energi ke arah sang Black Dragon. Tapi meskipun serangan dari sang Bone Dragon tersebut berhasil mengenai sang Black Dragon, serangan tersebut tak memberikan dampak apapun kepada sang Black Dragon, bahkan sang Black Dragon menganggap bahwa serangan dari sang Bone Dragon tersebut hanya menggelitik dirinya. Kemudian terlihat sang Black Dragon yang langsung mendatangi sang Bone Dragon sambil menerjang semburan sang Bone Dragon, dan di saat sang Black Dragon berhasil mendekati sang Bone Dragon, seketika sang Black Dragon langsung mencengkram kepalanya dengan sangat kuat dan langsung menghantamkannya ke tanah dengan sangat keras. Sedangkan Master Chen yang sempat terdiam saat melihat semua anditnya telah dikalahkan oleh sang Black Dragon, bukannya merasa khawatir ataupun takut. Master Chen justru tersenyum dan kemudian berkata, Dasar kau naga sialan, kami para transmigrator abadi. Meskipun kami gagal kali ini, aku akan datang kembali ke sini untuk menyiksamu sampai aku melahap jiwamu sepenuhnya. Sayangnya dunjen tingkat Star Chain tak bisa diulang. Aku ingin menyiksamu beberapa kali lagi, ucap Master Chen sembari mengeluarkan tawa yang tidak menyenangkan. Sedangkan sang Black Dragon yang mendengar hal tersebut, di dalam hatinya ia kemudian berkata, Karena kita sudah seperti ini, bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi begitu saja dengan mudah? Biarkan aku mencoba skill baruku. Kemudian, terlihat sang Black Dragon yang seketika langsung terbang tinggi ke langit, dan seketika itu juga, muncul sebuah kubah yang sangat besar yang terbuat dari api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!